Pembesar ratusan pelajar dari 19 sekolah menengah atas negeri maupun swasta se-Kabupaten Cianjur mengikuti pasang giri bahasa sastra, aksara, dan kesenian Sunda Sabtu-Siyang. Selain bagian dari rangkaian sejumlah lomba pendidikan, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga serta melestarikan budaya Sunda untuk generasi yang akan datang. Bismillahirrohmanirrohim Sebanyak 133 peserta dari 19 sekolah menengah atas negeri maupun swasta se-Kabupaten Cianjur mengikuti pasang giri bahasa sastra, aksara, dan kesenian Sunda di SMA Negeri 1 Mande, Kabupaten Cianjur Sabtu-Siyang. Pasang giri bahasa dan kesenian Sunda tersebut digagas oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Kabupaten Cianjur. 6 Mata Lomba yang dilombakan Yanimaca Sajak, Nulis Aksara, Biantara, Ngadongeng, Pupuh, dan Kawi Lomba memiliki kriteria penilaian diantaranya penguasaan penampilan, ekspresi kesesuaian bahasa dan isi. Sementara untuk mata lomba Kawi dinilai dari kriteria ketetapan, nada, dan lirik serta harus sesuai, serta pas dengan ketukan atau iringan musiknya. Kita sangat menghargai dan bahkan harus bergandeng tangan untuk bersama-sama bersama MGMP memberikan dukungan penuh bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang dalam hal ini para pesertanya adalah anak-anak SMA dalam kegiatan pasang giri ini yang tiada lain, sekali lagi mereka ingin melestarikan ingin menjaga, meningkatkan nilai-nilai seni budaya Sunda yang ada di Kabupaten Cianjur. Sekali lagi, ini bagian daripada sebuah peradaban yang memang mari untuk sama kita jaga secara konsisten agar budaya kita tidak punah sehingga ketika orang ada yang khawatir dengan budayanya takut hilang kita di sini menjawab kita di sini menjawab dengan gerakan kita di sini menjawab dengan eksen kita di sini menjawab bahkan menjaganya dengan meningkatkan bahwa seni budaya Sunda di Kabupaten Cianjur harus makin meningkat tidak boleh luntur bahkan di dalamnya sekali lagi persoalan peradaban yang ingin kita jaga sehingga Kabupaten Cianjur memberikan kontribusi bagi nilai seni budaya Sunda untuk Jawa Barat. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Kabupaten Cianjur Esther Miori Dewayani kita wajib mendukung penuh kegiatan ini dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya Sunda yang bertujuan agar budaya Sunda ini tidak hilang dan punah. Kalau untuk aku sendiri gak ada yang ngajarin secara khusus tapi dari kecil juga emang suka nyanyi dan juga emang kayaknya bakat dari orang tua ada turunan jadi otodidak gitu secara sendiri aja gak khusus harus latihan gitu. Nah terus tanggapannya apa nih tentang pupuh kawi sendiri? Kalau tanggapannya untuk pupuh sama kawi sama-sama tingkat kesulitannya sama tergantung kita dengan ketekunan kita belajar untuk mempelajari lagu itu sendiri gimana. Panitia Lomba Acep Deddy Cahyadi menyatakan tujuan kegiatan pasang giri untuk memfasilitasi minat bakat keterampilan siswa serta mendorong program penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi sekolah. Semoga kegiatan ini terus dilaksanakan abdapun jumlah perlombaannya melebihi batas yang ada saat ini yaitu lebih dari 6 mata lomba itu harapannya dan dukungan dari semua pihak baik Cadis Likwil, pemerintah setempat dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Selain itu pihaknya juga berharap melalui kegiatan pasang giri bahasa sastra aksara dan kesenian Sunda ini bisa meningkatkan dan melestarikan budaya Sunda di Kabupaten Cianjur menuju Jawa Barat Masagi. Memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan yang melestarikan budaya Sunda seperti halnya yang sekarang ini dilakukan oleh MBMP Bahasa Sunda Kabupaten Cianjur. Tanggapan Bapak sendiri dengan adanya perlombaan ini seperti apa? Kegiatan seperti ini sangat perlu dan penting karena selain kompetisi anak-anak juga akan lebih cinta kepada budaya Sunda Bahasa Sunda. Kegiatan pasang giri ini pun menggugah kepedulian dukungan dari beberapa pihak salah satunya yakni pihak penerbit. Sponsor kegiatan Torik Iman Nurdin menyatakan dengan mengikuti kompetisi siswa akan lebih mencintai budaya Sunda agar budaya Sunda tetap lestari dan terjaga di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan Bandung TV Terima kasih telah menonton!